Raffi Ahmad ngaku terkejut petugas hotel bongkar perselingkuhan Baim Wong dengan sosok wanita pasca menuduh Paula Verhoeven selingkuh. Beredalnya video Baim Wong di media sosial langsung menuai berbagai tanggapan para artis lain. Selain itu, yakin ini ada banyak tafsir. Ada yang mengatakan yakin itu adalah kematian. Ada yang mengatakan yakin itu adalah kemenangan, isambungnya. Karena bagi orang mukmin, tidak ada kalah, tidak ada rugi. Antara dia diberikan kemenangan di dunia atau kemenangan di akhirat lewat kematian itu, ijelasnya. Meski begitu, untuk perkara muamala seperti utang, boleh diiflaskan apabila memperjuangkan hak bisa menimbulkan banyak kerugian ketimbang mendapat manfaatnya. Kalau kita merasa ada hak yang harus kita perjuangkan, atau ada kebaikan yang perlu kita raih, maka kita akan berjuang secara total sampai ke ujungnya. Sampai ke ujungnya, ipungkas Ustaz Hanan Attaki. Mengetahui hal itu, netizen ramai memberi dukungan untuk Paula yang kini tengah memperjuangkan hak asuh anaknya. Ikhlas itu luar biasa, biar Allah YG mengurusnya, tulis akun khas. Ia diperjuangin dong anaknya kalau tidak merasa bersalah, jangan takut sama bapaknya, imbu akun hus. Yuk netizen. Stop hujat bikin adem aja mulai dokter komenan kalian. Doakan YG baik-baik SJ buat mereka, dua-dua nih ada salah, dua-duanya juga kasihan gitu loh, timpal akun LAR. Momen dramatis sempat terjadi dalam lanjutan sidang cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven beberapa waktu lalu. Cek cok itu terjadi dalam sidang di mana Baim Wong menunjukkan sederet bukti di persidangan untuk membuktikan dalilnya. Kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bahmid tak membantah bahwa di dalam ruang sidang tersebut terjadi perdebatan antara Baim Wong dengan Paula Verhoeven. Sidang itu suasananya santai tapi kalau terjadi perdebatan itu karena di dalam proses menyelesaikan masalah. E. Ujar Fahmi Bahmid ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu, 20 November 2024. Jadi terkait dengan bukti-bukti yang Baim buka di dalam rekaman, itu semuanya kita putar di dalam persidangan dan semuanya itu dibenarkan. Terang Fahmi Bahmid. Sedangkan di sisi lain, pihak Paula Verhoeven yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Alfon Kurnia mengecam pihak Baim Wong. Pasalnya pada sidang cerai, Rabu, 20 November 2024, pihak Baim Wong disebutnya membawa bukti hasil editan. Sontak Alfon Kurnia pun mengejukan protes. Bukti itu harus utuh. Oleh sebab itu makanya, apabila ada bukti yang dipenggal-penggal dalam artian tidak utuh, itu tidak bisa dikatakan sebagai bukti. Ujar Alfon, dikutip dari Youtube Insert Live, Sabtu, 23 November 2024. Ia juga memberikan sebuah gambar perumpamaan. Ya semisalnya teman-teman punya ini kan video kan, nah video itu ada yang dieditkan. Pengeditan itu yang gak boleh, lanjutnya. Bahkan disebutkan olehnya, Baim Wong mendapatkan bukti secara ilegal. Juga didapatnya tuh harus secara sah gitu. Itu yang dikatakan bahwa perolehan bukti harus secara sah, dan persetujuan dari orang yang memilikinya, tegas Alfon. Diberitakan sebelumnya, kabar perceraian Baim Wong dengan Paula Verhoeven sudah lama.